harusnya sepanan raya itu menjadi saatnya petani-petani buah kita itu menikmati hasil setelah mereka menanam berbulan-bulan. Akan tetapi sepanan raya itu justru menjadi hal yang tidak baik buat kita. Kenapa? Harga-harga buah menjadi murah, petani banyak yang membuang-buang buahnya karena sudah terlalu murah, bahkan jauh lebih murah dari biaya-biaya produksi yang sudah ada. Di sini kita menunjukkan Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event that gathers and connect data leaders from particular industry sector with data and industry experts to discuss about the role of data technology on tackling current business problem and prepare for future business trends. Here we present to you the second edition of Circle of Data Leaders in Agriculture Sector Nourishing Indonesian Agriculture with excellent speakers. Halo, selamat siang Bapak-Ibu sekalian ya. Terima kasih juga buat saudara moderator ya. Saya pikir keynote speaker kita yang pertama dan kedua sudah sangat baik ya. Bahkan Pak Ivan Wahid saya pikir sudah mengambil beberapa cerita saya yang lebih bagus dan sangat encouragement buat kita semua. Dan juga Pak Sugeng tadi saya pikir juga papanan menarik ya tentang Astra Agro. Begitu banyak contoh-contoh yang sangat aplikatif buat kita juga dari perusahaannya. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk mungkin lebih banyak memancing pemikiran ataupun mengkritik kita tentang dunia perkebunan. Khususnya untuk yang di materi saya karena kami dari Sun Pride kami sangat fokus di dunia buah-buahan. Saya akan mencoba memamparkan sedikit pengalaman kami di perusahaan kami mendistribusikan buah-buahan segar. Nah khusus untuk pemamparan kami siang hari ini kami akan fokus ke area downstream. Artinya lebih ke go-to market punya setelah buah-buahan itu ditanam dan bagaimana saya mendistribusikannya. Saya mau statement disclaimer dulu beberapa data beberapa gambar cuma hanya untuk internal pemakaian presentasi ya di forum sharing webinar kali ini. Jadi harap semua peserta webinar ini bisa sama-sama mengerti dan sama-sama memakai dengan bijaksana. Nah saya mau kenalkan dulu siapa kami ya. Saya pikir, saya berharap sih Bapak-Ibu sekalian sudah cukup mengenal Brand Sun Pride ya. Brand Sun Pride. Kami sangat fokus di dunia buah-buahan. Kami menanam di kebun kami sendiri, sebagian besar di Lampung dan juga ada sebagian kecil juga di beberapa area di Jawa Timur dan juga di beberapa kota-kota lainnya di Jawa Timur. Kami sudah hampir 25 tahun berkecimpung di dalam dunia buah-buahan. Khususnya kalau Bapak-Ibu sekalian atau adik-adik, kalau saya mau panggil rekan-rekan sekalian, kami sangat terkenal dengan pisang kami ya. Tapi tidak hanya pisang, kami punya nanas juga, kami punya gofa kristal, kami juga punya pepaya, dan seterus-terusnya. Nah saat ini kami tidak hanya mempunyai kebun sendiri, tetapi kami sedang giat-giatnya bekerja sama dengan begitu banyak kelompok-kelompok tani, begitu banyak petani-petani independen yang kami sedang berjuang bersama-sama ya, melewati share value kami. Kami percaya buah Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah kami punya beberapa pengalaman yang cukup lama di dunia ini, di dunia buah-buahan ini, makanya kami mulai keluar, kami mulai menggandeng petani-petani Indonesia untuk tidak hanya bagaimana cara menanamnya, tapi seperti tadi saya cakap berkali-kali, keynote speaker kita yang pertama Pak Ipan Wahid mengatakan, setelah ditanam, setelah dibeternak ini itu, dan siapa yang membeli, off-techernya siapa. Nah ini yang kami coba sangat fokus untuk mengembangkan bisnis downstream buah-buahan di Indonesia, dan tidak hanya perusahaan kami, tetapi kami justru mau bekerja sama dengan begitu banyak kolaborator yang bisa kami sama-sama kerjakan di Indonesia. Ada satu dua slide berikutnya lagi, kami ingin sungguh-sungguh melihat dari sisi how to become a sustainable integrated farming model. Saya nanti punya satu dua slide yang saya pikir, setelah saya cari-cari referensinya, memang ada source dari Rebo Bank yang sangat baik, yang menggabarkan bagaimana dan mengilustrasikan bagaimana sebuah ekosistem perkembunan buah itu yang sustainable bagaimana. Nah, saya mau sekirah saja menceritakan apa yang terjadi dan apa yang kami lakukan di kebun kami. Kami memulai di plantation kami, kami menanam macam-macam ada singkong, ada pisang, ada nenas, ada guava, papaya, kami juga punya beberapa lemon, lime, dan sebagainya. Nah, kami menjualnya, memanennya, dan kami serah fresh fruit, artinya kami menjual buah-buahan segar. Kami jual di Indonesia, kami juga ekspor, kami ekspor ke beberapa negara, kami, we are very proud, kita salah satu sedikit dari perusahaan Indonesia yang bisa mengekspor buah-buahan segar Indonesia ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Timur Tengah, ke Cina, dan sebagainya. Dan juga bahkan ada satu-dua rekanan kami, petani, dan yang sudah kami bersama-sama kami bantu untuk mengekspor juga ke luar negeri. Nah, setelah kami menjual fresh, kami juga punya, sebenarnya punya processing. Kami punya canned pineapple, pineapple juice concentrate di Lampung, pabriknya besar, kami membuat pengalangan nenas. Nah, tentunya ada pengalangan nenas ini mempunyai beberapa, maksud saya, pasti ada waste-nya, ada yang sisa ya, dari pengalangan kami. Nah, itu kami mempunyai, kami mempunyai juga punya livestock, kami punya sapi-sapi di sana ya. Sapi-sapi ini yang justru membantu kami untuk memakan beberapa waste kami, kulit nenas kami, bonggol nenas kami, dan sisa-sisa buah-buahan kami. Nah, tentunya juga pada sapi-sapi yang belasan ribu itu punya drops, atau punya drops-nya, itu kami pakai juga untuk menghasilkan biogas, dan kami pakai juga untuk menjadi pupuk compost buat kami ya, yang kami balikin lagi ke perkebunan kami. Dan kami punya organic fertilizer juga untuk mengelola sampai ke waste yang terakhir. Bahkan, kami selalu mengatakan, kami pastikan every single drop of the water yang dihasilkan di kebun kami, juga kami pastikan baik, kami kelola dengan baik. Karena kenapa? Kami balikin lagi ke kebun kami, sebagai keirigasi kami. Jadi, ini kami sangat fokus, dan kami salah satu sedikit juga perkebunan di dunia, yang mengantongi global GAP, Good Agricultural Practices, yang sangat ketat dalam memperhatikan hal-hal seperti ini, food safety khusus ya, memastikan bahwa semua bubunan kami, kami bawa ke market dengan kualitas yang sangat baik. Nah, next, kita akan masuk ke materinya yang, apa yang sedang kami perjuangkan, dan apa yang kami sedang gerakan. Nah, si Rabobank 2020, dalam satu publikasi mereka, mereka mencoba mensintesakan, apa sih food system yang baik, dan dalam sebuah ekosistem food system itu, sebenarnya yang perlu dipikirkan itu apa, dan apa yang belum benar, apa yang harus kita pikirkan yang baik-baik, dalam point of view of sustainable ecosystem for the food system. Nah, saya mau fokuskan ke yang di paling kanan, di atas, khususnya di downstream-nya. Kita tahu bahwa pada saat buah-buahan itu dipanen, dan dibawa ke market, itu along the supply chain, kita begitu banyak loss. banyak sudah lembah-lembaga dunia yang menghitung, begitu banyak loss di supply chain, sehingga bahkan double digit persentase, itu hilang, rusak, busuk, dalam pasal saat kita membawa buah-buahan ini ke market, ke, apa, maksud saya ke, when we go to the market, itu begitu banyak loss. Nah, sebelum kita masuk ke ilustrasi di supply chain-nya, saya ada slide yang menarik dari BPS, Bila Pusat Statistik Indonesia, tahun 2018 punya sebenarnya ini, angka-angkanya. Sebenarnya yang menarik, dalam konteks buah-buahan Indonesia, saya mau persempit lagi, buah-buahan yang masa tanam singkat, sangat short shelf life-nya, artinya buah-buahan ini kalau sudah dipanen, cuma bisa dipajang di toko, atau di market, di pasar, cuma 2-3 hari sudah membusuk. Dan juga ada, di Indonesia adalah, hampir semua buah-buahan ini punya musiman. Di Indonesia kita sangat terkenal, ini lagi musim mangga, lagi musim jeruk, lagi musim ini dan itu. Nah, ini kurang lebih, tetapi yang menarik, kalau kita lihat cat ini, yang dipublikasikan oleh BPS, ternyata, hampir semua, atau sebagian besar, pusat perkebunan Indonesia, buah-buahan, sentra perkebunan buah Indonesia, itu berada di Jawa. Di Jawa. Nah, tentunya menariknya juga, kita tahu bahwa memang, konsumsi terbesar di Indonesia juga, memang juga di Jawa. Sebenarnya secara, supply chain dan logistik, itu sudah cukup ideal. Artinya, sentra-sentra perkebunan Indonesia, perkebunan buah Indonesia, itu berada di dalam market juga. Nah, tentunya juga di Sumatera, kita melihat di Sumatera Utara, dan di Lampung, itu juga menjadi sentra pertanian, atau perkebunan buah yang cukup besar. Nah, ini, hal-hal, cat sederhana ini, saya pikir ini akan menjadi tantangan besar, buat downstream perkebunan buah Indonesia. Pertananya, pertanyaan sederhana, mengingat, karakteristik buah, yang, tadi saya katakan bahwa, masa tanam singkat, short life, yang susah, yang kita, masa pajang, atau masa jual, setelah panen, itu juga sangat singkat, ini menjadi pertanyaan, bagaimana, kita menggarap market-market di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan, sedikit lebih dekat, di Bali, Nusa Tenggara. Dan saya belum mengatakan bahwa, bagaimana dengan, market-market di Indonesia Timur. Tentunya, ini menjadi, catatan pertama saya, bahwa, ini akan menjadi, pekerjaan rumah yang tidak begitu, yang sangat besar buat kita, dan juga mungkin pemerintah, untuk, menggerakkan ini. Oke. Ini, Rabobing juga, berhasil mengilustrasikan dengan sangat baik, dan, walaupun ini adalah, studi, internasional, tetapi, saya pikir, ini juga menjadi, refleksi dari, supply chain, downstream di Indonesia. Dimulai dari, primary production, di mana itu, input, itu, kita menanam buah-buahan kita. Tentunya, kalau kita perhatikan, di sentra-sentra perkebunan di, Indonesia, khususnya di Jawa, akan, kita akan menemukan, begitu banyak, sentra-sentra perkebunan kita, yang, juga berdiri, packing house, packing house, satu pun, tempat mereka mencuci buah mereka, after harvest, after panen ya, di, misalnya di packing, di box kang, sebelum dibawa ke, ke market. Nah, selanjutnya, biasanya, setelah dari, dari sentra perkebunan, akan dibawa ke, pusat-pusat distribusi terdekat. Biasanya, kalau di Jawa Tengah, akan dibawa ke Semarang, ke Jakarta, dibawa ke Jakarta, kalau dari Jawa Barat, dan, dan sekitarnya ke Bandung. Nah, pertanyaan adalah, pada saat kita melewati, supply chain link, dari, dari, dari buah-buahan ini, every single link ini, atau every single stage ini, itu, begitu banyak losses. Begitu banyak, kita banyak punya, baik data dan studi, yang melihat bahwa, pada saat, misalnya pisang emas, dibawa dari, kota Lumajang, kita mau bawa ke, Surabaya, mau bawa ke, ke Jawa Tengah, bahkan dibawa ke Jakarta, akan begitu banyak, buah-buahan yang akan, secara quality, secara jumlah, itu berkurang, para saat dibawa ke market. Belum lagi, para saat sampai ke, ke sentral distribusi, masuk ke toko-toko, tempat menjualnya, ke supermarket, ke pasar-pasar keramat jati, pasar-pasar induk buah di, Semarang, pasar induk buah di, Yogyakarta, pasar-pasar buah di, Surabaya, sampai, para saat dibeli oleh konsumen kita. Nah, sebenarnya, yang, yang kami ingin katakan bahwa, di Indonesia, tadi dikatakan oleh, keynote speaker yang pertama, memang kita membutuhkan, dan kita encourage, begitu banyak, startup-startup baru, yang bisa, sungguh-sungguh, fokus, untuk, meng-improve, supply chain, atau value chain, downstream, buah-buah ini menjadi, sebuah supply chain yang lebih, transparan secara data, lebih terkontrol, environment-nya, dan lebih, manajemennya lebih baik. Nah, selama ini, yang terjadi adalah, kita, lagi berjuang, bersama-sama dengan, begitu banyak, seg holder, untuk bagaimana, merapikan, supply chain ini, pada saat kita, membawa ke, ke market. dan tentunya, beberapa, beberapa hal yang, sangat penting, yang kita pikirkan, dan perlu kita, perhatikan adalah, kita budu data, kita butuh, platform, kita butuh, ekosistem, yang benar-benar, saling berkaitan, sehingga, concern-concern di, di supply chain ini, di downstream ini, benar-benar, terpecahkan. Mungkin sebelum saya, ke next slide, kita punya, pre-discution dengan, teman-teman di Ikra ya, saya punya satu, dan saya di beberapa forum, selalu ngomong juga hal yang sama, dan beberapa, teman-teman di Sunprite, juga sering ngomong, di beberapa, event dan forum. Kita punya satu masalah, terbesar di Indonesia adalah, kenapa, selalu terjadi, pada saat, panen raya. Panen raya, harusnya menjadi, suatu kebahagiaan, menjadi suatu, event yang, dinantikan, karena, harusnya, panen raya itu menjadi, saatnya, petani-petani, buah kita, itu menikmati hasilnya, setelah mereka menanam, berbulan-bulan. Akan tetapi, sepanjang, sejarah kita, begitu banyak kali, dan begitu sering, kita mendengar, panen raya itu menjadi, justru, menjadi hal yang tidak baik buat kita. Kenapa? Harga mulai, harga-harga buah menjadi murah, petani banyak membuang-buang buahnya, karena, sudah terlalu murah, bahkan, jauh lebih murah dari, biaya-biaya produksi yang sudah ada, yang sudah dikeluarkan. Nah, ini menjadi, pertanyaan, kenapa, ini menjadi, peristiwa berulang, yang, belum berhasil kita selesaikan. Nah, saya pikir, justru ini menjadi, tantangan buat kita semua, buat Bapak-Ibu sekalian, mungkin bergerak di dunia, perkebunan. Ini harusnya menjadi, tugas kita bersama, harusnya, panen raya itu, menjadi, menjadi kesuka, suatu hal yang membuat kita, bersuka cita, membuat kita bahagia, membuat kita, senang, karena, kita mengimati hasil kita, bukan sebaliknya, menjadi tempat, dan hari-hari yang menjadi, menyenangkan buat kita. Nah, ini yang saya pikir, akan menjadi tolok ukur buat kita, pada saat kita berhasil menciptakan, atau, meng, meng, meng sinergikan, ekosistem, downstream, dari dunia, buah-buahan ini, akan menjadi, sangat baik buat kita. Yang tadi saya bicarakan, menjadi, menjadi suatu, wish kita, atau menjadi, playlist kita juga bahwa, harus kita belajar ke, beberapa negara maju, yang sudah, cukup advance, di dalam dunia, buah-buahan. Saya mau ambil contoh, sederhana, saya di Selandia Baru, New Zealand. New Zealand itu, terkenal buah kiwinya. Kiwi, buah kiwi yang mereka hasilkan itu, dikelola dengan baik, secara regulasi, secara, pola tanam, sehingga, sebenarnya, buah yang musiman ini, bisa mereka, bisa mereka manage, sehingga hampir, tidak sepanjang tahun, tapi mungkin hampir, sembilan bulan, dalam setahun itu, buah kiwi akan ada, akan mereka, simpan, mereka panen, mereka kirim ke seluruh dunia, selama sembilan bulan. Ini, ini tentunya, menjadi, tantangan besar, dan yang, sudah menjadi, pelajaran berharga, buat banyak, dunia pergebunan di, di, pergebunan di dunia, bagaimana mereka mengelola itu dengan baik, sehingga, bisa, hampir, sepanjang tahun, kita bisa menikmati buah kiwi di seluruh dunia. Nah, tentunya, pada saat, ini, mereka lakukan, ada beberapa hal di downstream, mereka telah berhasil, selesaikan yang baik. Contoh soal, kalau yang menanam, saya percaya, kita ada negara pertanian, beda buah, beda, beda, pola tanam, tentunya, saya tidak mau bahas itu, tapi yang di downstream, kita masih melihat bahwa, di sepanjang, atau di seluruh, pulau Jawa, di senter-senter pergebunan, bahkan kita masih kekurangan, gudang-gudang, logis-logis, storage, storage yang, yang baik, yang punya cold chain, kita masih begitu, poor, di infrastruktur, kita belum mengomong, transportasi, atau logistik antar pulau, bagaimana, dari senter pertanian di Jawa, harus kita bawa ke Kalimantan, bagaimana, yang di Lampung, harus kita bawa ke Bali, yang dari Lampung, kita mau bawa ke, ke Sulawesi, kita masih begitu, punya masalah di logistik manajemen, handling of products, sekali lagi, saya katakan tadi, ada buah-buah, misalnya buah pisang, buah jambu, tentunya, butuh special handling, kita butuh, suhu tertentu, kita butuh humidity tertentu, nah itu, yang belum terbangun, di supply chain kita, di dalam stream kita, terus lagi, pada saat kita, membawa itu ke market, tadi ada istilah off-taker, siapa membeli ya, bagaimana, supermarket- supermarket, memprediksi, kebutuhan, buah-buah, di market, bagaimana mereka, majangnya, bagaimana mereka, menyimpannya, di gudang-gudang mereka, dan sebagainya, sebagainya, sampai pada, dibeli oleh, konsumen akhir, oleh kita, sebagai consumer, kita bagaimana cara, menyimpannya, kita kadang-kadang, membeli kebanyakan, kita, kita begitu sering, misalnya, saya mau kasih contoh sederhana, kenapa kita, kadang-kadang, beli buah bukat, misalnya, mungkin, kalau kita beli, tiga, empat biji, saya nggak tahu, berlangganan bapak-ibu sekalian, ada berapa buah bukat sih, benar-benar bagus, yang tetap bisa kita konsumsi, waktu kita sudah di rumah, pada hari ketiga, keempat, nah, ini adalah, menjadi pertantangan-pertantangan besar, di dunia downstream, buah-buahan, saya pikir, butuh, kerja sama-sama, butuh, teknologi, next slide, teknologi yang, benar-benar, bisa kita segera, kerjakan sama-sama, dengan berkembangnya, startup yang luar biasa, di Indonesia, nah, ini ada satu, studi, yang sangat menarik, yang dipublish juga, oleh Deloitte, saya pikir semua, semua, stakeholder, masih percaya bahwa, implementation of technology, di fresh food, atau fresh fruits, itu penting, tetapi, bahkan di negara maju, kita lihat, yang basic teknologi, mungkin, hampir semua, semua perusahaan, sudah melakukan, tetapi, yang advanced technology, yang menggunakan big data, yang menganalisa, dengan data-data mereka, yang menerap, menggunakan, artificial intelligence, yang menerapkan, beberapa, real time, technology, blockchain-blockchain, yang terkontrol, blockchain-blockchain, yang diimplementasikan, di perkebunan, itu sama sekali, belum dilakukan, apalagi di Indonesia, saya tahu, dan saya setuju, dengan Mas Livano Hid tadi, kita butuh bersama-sama, terus mengencouraging, perusahaan startup, untuk masuk, dan, mendistrap, ini, perkebunan Indonesia, mendistrap pertanian Indonesia, karena, kalau tidak, kita, hampir 50 tahun lalu, mengatakan negara pertanian, dan kita yang terus menjadi, negara pertanian, tapi yang di level apa, saya pikir yang sangat penting, yang sangat butuh, justru startup ini adalah, di dunia buah-buahan, kenapa, karena, sekali lagi, kita punya, masa tanam yang sangat singkat, kita mempunyai, yang sangat singkat, maka, kebutuhan data, kebutuhan, advanced technology, saya pikir, artificial intelligence, best facilities, smart SM technology, predict the various demand scenario, dengan short term response time, itu, harus benar-benar, di digitize, dalam crop process, di dunia perkebunan Indonesia, kita tidak butuh, yang 20 ribu hektare, 30 ribu hektare, seribu hektare, tidak, tetapi, bisa dimulai oleh, dengan blockchain-blockchain, yang lebih kecil, yang lebih sederhana, yang dimulai dengan, mungkin, satu dua, di, petani, di, petani melon, di Jawa Barat, beberapa, petani, di Jawa Tengah, yang menanam, pisang emas, dan kita harus mulai, mengintegrasikan ini, menjadi suatu, ekosistem, yang benar-benar, besar, dan saya harapkan, juga ini bisa menjadi, masukan buat pemerintah juga, untuk mendukung kita, ya, kalau enggak, kita butuh, siapkan infrastrukturnya, dari berbagai macam, stakeholder lah, untuk bisa sama-sama bersama, mengerjakan, ini, jadi kurang lebih, saya mau, cerita, dan memancing, siapapun yang ada, apa, yang terlibat dalam dunia perkebunan, untuk benar-benar, mikirkan ini, bahwa, kita harus mulai berpikir, loss of, quality, loss of volume, loss of, value, dari, buah-buahan kita di Indonesia ini, harus segera kita pecahkan, dan kita, kerjakan bersama-sama, supaya, perkebunan, buah-buahan Indonesia, semakin maju, kurang lebih, demikian, moderator kita siang hari ini, saya, berharap, mungkin kalau ada pertanyaan, atau diskusi, bisa kita lakukan. Pertanyaan pertama nih, dari Mas Supriyadi Brain, Pak Sindian, jadi kurang lebih, kebetulan, beliau bergerak di bidang perkebunan jeruk, mencoba merangkul petani jeruk, di sekitarnya, dan itu di Sumatera Barat, nah, karena masih berupa asosiasi kecil, sehingga pemasarannya mungkin masih bersifat tradisional, gitu ya, traditional market, nah, dari segi performa, menurutnya, bisa bersaing dengan produk lainnya, nah, bagaimana caranya kita bisa dapat stable market, and stable price, Pak Sindian? Terima kasih buat Pak Supriyadi ya, salam kenal juga ya, saya, mungkin akan sharing pengalaman, at the end of the day, market, kan market itu, dan harga itu, tidak mungkin kita kontrol, artinya, sangat tergantung dengan dinamika pasar sendiri, akan tetapi, di dunia bawah-bawahan, yang sangat menentukan, harga dan pasar adalah tentunya, supply, seperti saya katakan tadi, kalau misalnya, buat jeruk, kalau lagi musim jeruk, mungkin dari harga 10 ribu, musim menjadi turun ke 3 ribu rupiah per kilo, akan tetapi, yang akan menjadi, pola ukur yang membedakan dengan, adalah dengan kualitas, makanya, saya pikir, kita butuh benar-benar, hati-hati, dalam menjaga, tidak hanya parasat, terpanan yang dibawa ke market, tetap, mulai dimulai dari, pasat menanam buah jeruk itu sendiri, bagaimana menjaganya, sehingga spesifikasi, atau, kualitas yang, grading yang kita harapkan, kita bawa ke toko, itu benar-benar, sangat stabil, kalau enggak, hari ini, panannya, misalnya saya kasih grade, A, besoknya grade B, grade C, tentunya, ini yang menjadi, kesulitan buat kita, menjaga harga, stabil seharga kita sih, harus benar-benar, dimulai dari, menanam dengan baik, menjaga dengan baik, dan, menjaga, spek, dan kualitas, yang sama, untuk dibawa ke market, nah itu, itu sangat gampang, kita bicarakan tentunya, saya pikir, pasper ready, akan mengerti pasus saya juga, tetapi, kalau ini, bisa dilakukan, market, dan harga, pasti akan lebih stabil, mas, dibandingkan, yang lainnya, ya, dan tentunya, ini kita butuh data, kita butuh, butuh, apa, teknologi, untuk bantu kita, ya, untuk, memonitor, dan juga, masukkan semua kualitas kita, yang, yang kita inginkan, untuk kita jual ke market, ya. terima kasih, Pak Sindianto, atas jawabannya, semoga dapat, menjawab pertanyaan, sebelumnya, dan selanjutnya, Pak Sindianto, ada pertanyaan dari, Mas Randy, bagaimana perkembangan, penggunaan data, di sektor agriculture, buah-buahan, apakah sudah sampai, analitik dashboard, seperti di kelapa sawit, atau seperti apa? Kalau kami, di pergubungan kami sendiri, tentunya, iya, kami, karena, sekali lagi, buah-buahan ini kan, khususnya, buah-buahan yang jenis kami, yang, apa, sangat, masataram sangat singkat, sangat, sangat pendek, kami sangat, menggunakan data yang, sangat banyak, karena, kami, apalagi, dengan musim, musim, apa, kami butuh data suhu, kami butuh data cuaca, kami butuh data, tanahnya, horticulturannya, segala macam, ini adalah, big data analisis, yang sudah kami lakukan, cukup advance ya, menurut saya, karena kalau enggak, akan sangat berat, dia, apa, menjaga kualitas, buah-buahan kami, dan apalagi, pada saat, buah ini dibawa ke market, kami, kami butuh, demand planning, yang sangat kuat, tentunya, data, yang kami pakai, juga, big data, yang terus, kami, olah-olah, dan kami improve ya, itu kami butuh sekali, dan saya percaya juga, beberapa, teman-teman di dunia, perkebunan buah yang lain, yang brand-brand lain, saya juga tahu, mereka, sudah sangat advance, di data ini, kalau enggak, kita sangat kesulitan lah, membawa, bayangkan, pisang dipanen, tiga hari berikutnya, agak habis, nah, ini kan yang, yang menjadi, tantangan besar buat kita, kalau dengan data yang, tidak benar, dan tidak bisa membaca data yang baik, atau mengolah dengan baik, atau memakai dengan baik, maka ini menjadi hal yang, akan sangat merugikan kita. Baik, terima kasih Pak, atas jawabannya, mungkin pertanyaan, selanjutnya, kita, itu dari, Mas Zaki Hakim, jadi pertanyaannya adalah, apa, Sunprite ada, investasi untuk, call chain network, yang bisa dimanfaatkan, untuk distribusi, supply chain Sunprite, ataupun non Sunprite, sehingga mungkin, petani tidak terkunci, dengan keterbatasan, call depo, dan jarak kirim, tiga jam. Oh ya, ini, ini, ini yang kami, tadi katakan bahwa, kami sedang, bersama-sama dengan, banyak pihak, kami, kami punya investasi, kami punya, cukup banyak, content, di beberapa kota, di sentra perkebunan, Indonesia, kami ada di Jawa Tengah, kami ada di Jawa Timur, kami ada di Jawa Barat juga ya, tentunya ini, ini, ini pertanyaan benar, call chain ini menjadi salah satu, kunci penting, untuk, memastikan, kualitas, buah-buahan yang sudah terpanen itu, tetap, dalam kualitas yang, dalam kondisi yang baik, sebelum sampai ke konsumen, nah tentunya, ini investasi yang mahal sekali, makanya, saya tadi, kata kunci saya, kita butuh kolaborasi sih, kolaborasi bersama-sama, dan memikirkan, bagaimana, saling, memberdayakan, aset, aset, yang sudah dipunyai oleh petani, dan juga oleh, kedagang seperti kami, untuk sama-sama, tidak hanya menjadi, another tungkulak, atau another, yang, apa, yang merugikan, ekosistem sendiri, tapi bagaimana, sama-sama justru, me-improve ekosistem yang baru, kayak kami, dari sisi, sunfrikenya, bagaimana, pas saat kami datang, kami, tidak hanya, membeli dan pergi, tetapi kami, bagaimana mendampingi, bagaimana kami memberikan, edit value, buat petaninya, bagaimana kami memberikan, edit value, di supply chain-nya, sehingga, pada saat kami bawa, buah-buahan itu, ke market, harganya menjadi lebih stabil, lebih baik, dan sebagainya, sebagainya, nah ini, yang, yang kami sedang kerjakan, tadi, Mas Ikerat, tadi siapa namanya, kita di, Mas Zaki, Zaki, Zaki maksud saya, ini benar, dan ini, kita terbuka, untuk bermitra, dengan petani-petani, yang tentunya, dengan, kita butuh ketemu, kita mengobrol, menyamakan, presiden dulu, atau menyamakan, kebutuhan masing-masing, itu kita terbuka sekali. Oke, terima kasih Pak Sidianto, kita, next ke pertanyaan berikutnya, dari Mas Abdul, Al-Fafu'ad, untuk memulai, membangun koneksi, dalam supply chain, kira-kira, di mana, atau bagaimana, peran masing-masing pihak, seperti misalnya, startup, perusahaan perkebunan, pemerintah, nah ini, bagaimana, komposisi, dari, pihak-pihak ini, Pak Sidianto. Nah, ini, ini yang mungkin, pertanyaannya, sangat sulit dijawab sih, memang, akan, kita butuh, mengurai banyak, banyak kusut, yang, yang ada di, di dunia, agikarsis kita ya, khususnya yang, lah-lahan pertanian, atau disantasan-santaran perkebunan, yang ke petani-petani independen ya, bukan yang, yang berbasis korporat. saya pikir, ini menjadi, tugas, penting juga, menurut saya, adalah, Pemda, di Pemda-Pemda, Pemda di Indonesia, sangat berperan penting, tidak sebagai regulator, tapi, harus menjadi katalisator, artinya, Pemda-Pemda, harus lebih kreatif, untuk, menjadi pendamping-pendamping, petani-petani, pada saat, bersama-sama dengan, swasta, untuk bertemu, bersama-sama, dari banyak forum sih, nah, saya, kalau pengalaman kami, kami lebih banyak, aktif kami, lebih banyak terjun ke lapangan, kami, punya begitu cukup, beberapa, tempat, kami punya agronomis-agronomis, yang benar-benar, datang ke sentra pertanian, dan bercakap-cakap, dengan, petani-petani, di, di sentra tersebut, kami masuk ke, ke, ke banyak, dan kota, dan daerah, disitulah kami, banyak melihat, apa kebutuhan mereka, apa yang mereka bisa lakukan, nah itu kami, kalau dari, dari sampai sendiri, kami lebih aktif ya, kami datang, masuk, kami juga banyak berkomunikasi, dengan pemda-pemda yang, yang kami tahu, punya program, menarik di, di dunia perkebunan, kami, tidak seger-segan masuk, dan mengetuk pintu sih, kira-kira, apa yang, bisa kita kerjakan sama-sama, dan juga kami, bersyukurnya, kami, kami juga banyak, didekatin oleh, atau diajak kerjasama, dengan beberapa, asosiasi pertanian, atau perkebunan, yang datang, dan bagaimana, kita bersama-sama mengejarkan, satu, dua proyek tertentu, nah saya pikir, tidak ada, rumus, khususnya, tetapi, saya, saya harapkan, semua stakeholder, harus proaktif sih, karena kita, memang menyadari, kita, lagi banyak masalah, di dunia perkebunan kita, jadi, tapi, tentunya, sekali lagi, platform-platform, startup, atau, teknologi saat ini, yang berkembang luar biasa, akhir ini, itu membantu sekali kita, dalam, menemukan diri temu ya, khususnya, di dunia perkebunan ini lah, antara petani, dengan market, market dengan petani, saya pikir, kita sudah bisa, melisitkan begitu banyak startup kok, yang sudah, mulai menemukan, atau, menjodohkan ya, kedua, up, dan downstream ini, dengan yang cukup baik, saya pikir. Oke, terima kasih Pak Sindianto, nah, pertanyaan selanjutnya, dari Mas Febri Makhlis, nah, mungkin, yang pada umumnya kita tahu, itu produk-produk buah, ini Pak, itu bersifat musiman, dan mungkin penanganan, pendistribusiannya, juga, salah satu yang menjadi challenge, nah, menurut Bapak, ini seperti apa, pengimplementasian data nih, mungkin untuk bisa, mengoptimalisasi, atau memitigate, kondisi ini. Justru itu, tadi saya katakan, cita-cita kami, kalau kami bilang, itu cita-cita ya, kami sih berharap, buah-buahan di Indonesia itu, bisa menjadi buah, yang musiman itu, mungkin, semakin cair, artinya, kita mesti, harus fokus, untuk menemukan, komoditas-komoditas buah apa, yang bisa kita menjadikan, tidak menjadi buah musiman, tetapi menjadi buah tahunan, nah, tentunya, kita sudah punya data, kapan, misalnya buah mangga, ini kan, lagi musim mangga ya mas ya, dari bulan lalu sampai, mungkin bulan depan dah habis, nah, tentunya, pada saat musim-musiman itu, kita harus benar-benar punya data, menghitung, sebenarnya, berapa besar logistik kapasitas, yang ada di sentra-sentra perkebunan itu, dan sebenarnya, market-market di sekitar perkebunan itu, atau di sentra itu, yang bisa menyerap, dengan konsumsinya, sebesar apa, dan, kalau kita mau bawa lebih jauh, apa yang dibutuhkan, ada titik-titik, diskusi mana, yang butuh kita siapkan, untuk, extend, atau prolong, itu, buah-buahnya, supaya bisa dibawa lebih jauh, lebih, misalnya, dari Jawa Timur, bagaimana caranya kita membawa ke Jakarta, bagaimana kita membawanya ke, ke Bali, misalnya, bagaimana kita membawa ke Sulawesi, sehingga, supply demand, di satu titik, atau satu area, itu menjadi, freshernya berkurang, sehingga supply dan demand, lebih sedikit berimbang, dan harganya tidak akan jatuh, nah, itu yang mungkin, butuh, studi lebih lanjut, saya berharap, habis ini, semoga ada yang, terpacu, atau termotivasi, untuk meneliti ini, lebih jauh sih, nah, itu butuh, kerjasama bareng-bareng dari, dari market, dari juga petai-petani, yang punya data itu, untuk sama-sama dirembukin, dan mulai dipikirkan, dan lebih, mungkin, kata kuncinya, bagaimana kita menstabilkan, di mana supply, di satu area, di satu market, nah, itu yang saat ini, yang belum berhasil sih, kalau lagi musim mangga, semua di sentra perkebunan, ya, semua dicemplungin, di satu kota, yang mungkin sudah tidak, tidak mampu, demandnya sudah, sudah saturated gitu, harus kita bawa tempat lain, pertanyaan, pas kita bawa tempat lain, itu kan menjadi pertanyaan, berikutnya lagi, kita butuh data apa lagi, kita butuh logistik apa, kita butuh, infrastruktur apa, untuk dibawa tempat lain, nah, ini, ini yang, menjadi, pekerjaan rumah kita sih, dan sedangkan dikerjakan juga, bersama-sama dengan, beberapa pihak, oke, baik, menarik, menarik sekali, nah, selanjutnya, Pak Sianoto, ini mungkin juga, relate ya, ke tadi, tentang distribusi, nah, mungkin ini lebih ke, pada pemilihan, lokasi optimal, antara kebun, atau kemudian pabrik, untuk memproduce, dan juga, market, atau let's say, supermarket, store, dan lain-lain, nah, apakah, sejauh ini, Sunflate sudah menggunakan, teknologi tertentu, untuk optimisasi jarak, dan positioning ini, antara, location ini, dan kira-kira apa, teknologi yang mungkin bisa di-share? Kami, kami tidak menggunakan, teknologi khusus, tetapi, saya pikir kami, menerapkan, beberapa best practice, yang sudah kami, jalankan selama 25 tahun ini ya, artinya begini, at the end of the day, common rule of time-nya kan kita, supply harus mendekat ke market, supaya, supaya, secara supply chain itu, lebih efektif, efisien, akan tetapi, sekali lagi, pada saat, di kondisi tertentu, di mana, supply, cukup jauh dari, di market, dan satu sisi, atau di side balik, market membutuhkan supply itu, padahal, contoh sederhana lah, ada beberapa, buah yang tidak mungkin, kita tanam di Bali, atau, sebaliknya, ada beberapa buah yang tidak mungkin, kita tanam di Jawa, ya kan, tentunya ini kan yang menjadi, karena masalah tanah itu, tidak cocok kan, nah ini, ini justru menjadi, PR yang lebih, lebih menarik, untuk kita pikirkan, nah kalau seperti itu tantangannya, berarti kan kita butuh apa, berarti kita butuh logistik yang lebih advance, kita butuh tadi, ada cold chain-nya, ditaruh di mana, packing house-nya, taruh di mana, nah ini, ini tentunya menjadi studi, supply chain yang tidak sederhana ya, kita bisa hitungin, on cost transportasinya, on cost logistiknya, dan ini, mungkin tadi, untuk menjawab pertanyaannya, butuh, studi supply chain yang, sangat, sangat, sangat besar, saya pikir, tidak cuma, buah-buahan ya, segala macam industri, akan menarik hal-hal sama ya, tapi, basically, secara dari kami, karena memang selama ini, market di Jawa yang terbesar, dan juga sentra perkebunan buah-buahnya di Jawa, selain kami berada di situ sih, kami, cuma menentukan titik-titik, diskusi kami, dan, packing house kami, di mana yang harus kami taruh, untuk, paling gampang, yang punya akses air, punya akses, jalannya cukup baik, bisa masuk truck-nya, 3-4 jam ke market, dan sebagainya-bagainya, itu kami, kami punya, sudah punya beberapa, kita memang Picos, untuk menjalankan itu, ya. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih. Terima kasih.